Oke teman-teman balik lagi dengan Bang Jan disini dan di video kali ini kita akan membuat tutorial lagi dan di video kali ini kita akan membuat tutorial cara mengedit di Adobe Premiere Jadi si kameranya itu mengikuti si objek yang bergerak gitu teman-teman kurang lebih seperti video yang kalian lihat di video ini Jadi bagaimana caranya kita akan langsung masuk ke tutorialnya setelah intro yang berikut ini Let's go Oke untuk pertama-tama kalian klik di tanda plus yang ini teman-teman klik saja button editor Dan kalian klik di bagian sini teman-teman yang bernama show rules Kalian geserkan ke bagian sini ya teman-teman Setelah itu kalian tekan ok lalu kalian klik di bagian show rules nya Di sini kalian bisa tarik garis di bagian atas seperti ini Dan simpan di bagian hidung ya teman-teman Seperti ini Dan sama halnya sama yang sebelah sini kalian geser juga dan tarik ke bagian hidung Jika kurang pas kalian bisa besarkan si videonya melalui feed yang ini Kalian naikkan ke 75% Atau bisa lebih besar ke 101-150% ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Lalu kalian tinggal paskan ya teman-teman Di sini kita akan paskan dulu ke bagian hidungnya ya teman-teman Jadi kita akan berpatok di bagian tengah hidungnya ya Kurang lebih seperti ini Oke Dan setelah itu kalian masuk ke effect Di sini kalian tinggal tuliskan transform Oke kalian ketikan transform Lalu kalian tinggal Lalu kalian tinggal geser ke bagian videonya ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Dan setelah itu kalian tinggal nyalakan tegak animasinya Seperti ini Dan kalian tinggal tekan di keyboard arrow kanan seperti ini Dan kalian tinggal geserkan ke bagian hidungnya ya teman-teman Seperti ini Oke Setelah pas kalian tinggal majukan lagi Dengan menekan tombol arrow ke kanan Dan kalian geser lagi ke bagian hidungnya seperti ini Dan ikutin sampai beres si videonya Kita akan percepat di bagian sini ya teman-teman Oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya Kita akan kembalikan lagi ke ukuran semula Ke fit Dan kurang lebih hasilnya seperti ini Cuman disini masih ada garis hitam Bagaimana solusinya Kalian tinggal perbesar si scale-nya ya teman-teman Kalian tulis aja disini Jadi 130 Atau bisa jadi 150 Kalau misalnya masih ada garis hitam ya teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Kita akan coba lihat Dan kita akan coba hapus dulu Si garisnya Dan kurang lebih hasilnya seperti ini Oke disini yang terakhir Oke langkah terakhir Kalian klik di bagian sini semuanya Dimark semuanya Lalu klik kanan Lalu masuk ke easy out ya teman-teman Jadi kurang lebih hasil akhirnya seperti ini Terima kasih telah menonton